Halo guys, welcome back to my youtube Jal, jadi hari ini aku akan mencoba mencari rumah hantu lagi di sakura school ya nah yaudah guys, kita langsung Cus ini kan rumahku, itu rumahnya si boy hmm, seingetku rumahnya itu kesini, terus belok kanan guys sepertinya aku sudah menemukannya guys, liat tuh, itu kenapa kok ada asap putih-putih, coba itu sangat-sangat mencurigakan sekali ya apa ada yang bakar-bakar sampah? halo? eeeemm, iya guys ini rumahnya aku jamin ini rumahnya ya jadi coba kita masuk ya, ini masuknya lewat mana ini ya, lewat sini kah? oh, iya, iya, iya yuk kita coba cek ini pohonnya banyak banget ya guys bikin merinding oke, yuk kita coba masuk waduh waduh emm, omong-omong soal horror guys itu pan-pan suka banget ya sama yang beginian jadi Fanta, minggir dulu ya pan-pan, sini kau aku tau kamu itu suka sama yang beginian jadi pan, hari ini aku itu mau ngajak kamu ke rumah hantu ya oke, sepertinya ini rumah keluarga rumah biasa gitu guys ini, ini pohon kan? ini pohon kan guys? kok bisa ya pohon itu tumbuh di dalam rumah oke terus, apa ini guys? kaca, kaca, tempat cuci baju ini tempat, oh ini dapur apa ada makanan? hmm, tentu saja gak ada ya guys ngomong apa sih aku? ngapain aku jadi makanan disini? itu apa itu guys? itu merah-merah itu apa itu? pan? apa itu merah-merah? hmm, mungkin mungkin jus tomat ya guys mungkin saus sambal, saus tomat ya iya, family friendly ini ada lemari kenapa semuanya jatuh sih? habis gempa bumi kah? oke, itu sofanya disitu ada buku oh, oh, oh oh, oh, oh itu kenapa itu? ini ada apa sih ini guys? tapi omong-omong kamu kayak sosis ya? aku salvok guys dia itu kayak sosis soalnya ya hmm, hmm, hmm iya, mari kita keep family friendly guys kita anggap itu sosis ya itu sosis itu boneka sosis guys itu bukan orang ya ya, ya adik-adik yang terdidik ya hmm, hmm family friendly yuk kita coba ke lantai 2 ya di atas ada apa ini? hmm ada, ada, ada kosong kok kosong hei aku, aku ingin menjelajahi ya aku ingin menjadi Dora di Explorer hari ini ini apa ini guys? apa ada jump scare? boom tuh kan ada guys kita ketemu sama si boneka sosis lagi ya halo, kamu melihat apa ya? kamu melihat ke jendela oh, ini ceritanya dia itu mau keluar tapi gak bisa guys soalnya jendelanya di ini ya di segel sama kayu oh, kasihan sekali kamu ya seharusnya kamu bisa keluar lewat pintu kenapa kamu itu mempersulit hidup? coba ya aduh ini kenapa sih berantakan semua? pan jawaban kamu yang menghancurkan ini kan lemari, sofa, semuanya kamu kan pan? iya jangan masuk wah, ada larangan nih guys seperti, kataku seperti biasanya guys perintah itu ada untuk dilanggar ya let's go ayo masuk guys iya isinya apa? isinya apa? apakah hadiah? apakah surprise? isinya isinya biasa aja sih guys iya ada tempat tidur buat baby terus ada sofa kenapa gak boleh masuk? oh, ada sih boneka sosis lagi guys jadi kamu kamu yang melarang aku gak boleh masuk kesini ha? iya, kamu tidak punya hak untuk melarang aku ya aku dan pan pan maksudnya aku mau lihat matanya mana matamu? mana? gak ada? udah gak ada mata gak ada kaki melayang pula iya gini melarang kita gak boleh masuk guys padahal gak ada apa-apanya loh ya kita coba cek ruangan lainnya ya guys ini rumahnya unik banget sih ya menurutku rumah keluarga hantu sosis ya waduh ini aku mau masuk kok dihalangin ya aduh, permisi iya aduh guys lagi-lagi ada merah-merah ini adalah motif di lantai guys jangan pikirnya aneh-aneh dulu ya positive thinking guys ini adalah motif lantai terus juga ada bathtub itu bathtubnya merah sekali gimana cara masuknya? kok aku gak bisa masuk ya? halo? aku kepo aku mau lihat itu bathtubnya izinkan aku masuk please aku penasaran itu kenapa kok bathtubnya bisa merah-merah begitu? apakah itu isinya sirup marjan? tau kan guys sirup marjan? wah ada yang buat sirup marjan disini guys hmm delicious kita kesini sekarang jeng oh ada satu boneka sosis tanpa kepala guys iya hantu boneka sosis tanpa kepala kemana kepalamu? hah? menggelundung? menggelundung kemana? ke bawah hmm aku aku tidak melihat apa-apa di bawah sih jadi gimana guys menurut kalian apakah apakah seram? kalau pan-pan sih suka banget ya guys soalnya bentuknya tuh mirip sama pan-pan sama-sama lonjong kayak sosis lihat tuh guys dari luar terlihat seperti rumah yang normal ya guys rumah keluarga yang normal ya cuma ada kayu-kayunya begini doang sih iya aku suka banget sama rumah ini ya pan-pan juga suka jadi guys aku mau bagi-bagiin ID dari rumah hantu yang pertama ini tadaaa ini di guys rumah keluarga hantu silahkan dicatat di screenshot dan juga di kunjungi sudah? yuk kita lanjut oke saatnya kita menjelajahi rumah hantu yang kedua guys letaknya di ujung bukit iya sangat-sangat terasingkan ya guys jadi makin horor nih rumah hantunya ada di jreng tuh guys lihat itu itu apa coba kalau ya sebelumnya itu penuh dengan kabut dan asap ini penuh dengan api ya wow ada tulisannya guys yuk coba kita baca ya tulisannya apa hmm selamat datang di rumah horor maaf kalau jelek dan gak seseram kayak orang lain btw jangan lupa di like teman-teman btw maaf kalau gak ada wc hahaha oh gak apa-apa buat apa ke toilet di rumah hantu ya kan dan bentar guys jangan lupa di like like juga video ini guys terima kasih disini sudah ada banyak kayu-kayu tulisannya X iya guys supaya gak bisa keluar gak bisa masuk juga ada garis-garis polisi gitu wow ini apinya gak dipadamkan kah aku aku merinding guys nanti tau-tau begitu aku masuk rumahnya hilang ini ya oh ada mobil mobil oh aku gak liat ada mobil tadi guys iya wow apakah mobil ini bisa aku kendarai guys yuk hmm hmm sepertinya sepertinya tidak bisa ya guys aku gak bisa jalan nih oke kita lupakan saja itu mobilnya kita langsung coba masuk guys yuk 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 waduh kaget guys ada boneka ini dong aduh kamu itu udah menghalangi jalan bikin jumpscare pula ya tapi mukanya lucu banget guys dia tersenyum ya menyambut kita oh hai ya hai 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 uh apa itu guys uh uh itu dia kayak oh 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 tertusuk guys tertusuk iya iya tapi mari kita ingat guys ini bukan orang beneran ini adalah ini adalah boneka iya iya family friendly boneka aku tau ini guys ini kuyang kalo kuyangnya begini sih aku gak takut guys ini sangat-sangat cute ya lucu sekali permisi mbak kuyang ini api-apinya gak mau dipadamkan kah iya bahaya kali loh hee emm disini ada makanan gak ya guys kulkas halo wah kali ini guys baru pertama kali ini aku buka kulkas ada isinya isinya adalah botol botol apa tuh guys botol merah botol merah apa ya saus tomat saus sambal ya ya lumayan lah guys daripada gak ada apa-apanya oh ternyata ini sama guys kayak di rumah sebelumnya ya sama-sama berwarna merah ini isinya adalah sirup marjan dan fanta guys ini apa nih guys oh pocong ya ini ini pocong ini pocongnya lucu banget guys lihat tuh ya ampun pocong kenapa kok sangat-sangat gemay disini ini ah ini ruang tamu ya menyedihkan sekali guys ini siapa sih pemilik rumah ini kenapa kok diberantakin semuanya waduh eh eh bukan aku bukan aku beneran bukan aku guys itu-itu tertiup angin ya kok bisa tiba-tiba hancur sendiri mohon maaf ya mbak kuyang saya tidak sengaja yaudah yuk kita naik aja ya guys kita naik ini tangganya miring-miring pula aduh serem banget sih guys hop 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 semoga gak rubuh ya guys oke sampai dengan selamat disini oh siapa anda waduh ada yang ada yang terkapar di lantai guys eee ya dan ini adalah bayinya ya ini ibu dan ini bayi ada lemari juga isinya apa ya guys eh kaget kukira gak ada apa-apa tadi guys aku aku salah iya ya ampun bisa-bisanya aku kaget gara-gara si orang hantu boneka ini guys ya ampun dasar ya bikin kaget aja loh terus disebelah sini ada apa ya guys ini ini kotak-kota ini buat apa guys kota apa itu waduh ini berantakan sekali ya guys tv-nya kebakar loh ya ampun ini tv mahal padahal bisa aku jual guys ini korden kita buka eh ada siapa ini guys ah halo mbak mbak kunti ya perkenalkan saya fanny chandra mbak salam kenal ya mbak ini adalah boneka saya si pan-pan anda ngomong apa mbak apa itu guys hi 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 aku sudah membunuh semua orang yang ada di rumah ini hi 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 oke oke mbak kunti mbak omong-omong mbak tau gak ya kalau di sakura school itu ada polisi iya saya bisa panjil pak pol bu pol kesini menangkep anda loh mbak kunti mbak kunti mbak kunti yakin gak mau kabur aku suka banget sama rumah yang satu ini guys ini gak kalah seremnya sama rumah yang sebelumnya apalagi perabotannya miring-miring gini gitu ya guys aku suka banget terus ini boneka hantunya banyak banget iya ada kuyang ada pocong ada kunti di atas guys gimana menurut kalian guys menurutku ini sangat-sangat bagus ya sangat-sangat unik nih apalagi mobilnya ini guys liat nih mobilnya guys aku itu bisa masuk tapi gak bisa nyetir ini lucu banget sih ya iya iya kerja yang bagus ya aku mau coba lihat rumah ini dari belakang guys kayak apa ya rumahnya pohonnya kebakar terus oh ada pohon lagi ooooh ada kuburan ada dua kuburannya guys hmm coba tebak ini kuburannya siapa guys tadi yang meninggoy di dalam rumah itu ada banyak ya guys dan kuburannya cuma dua berarti apakah ini tuh penghuni rumah disini ataukah ini tuh orang lain guys gimana menurut kalian nah sekarang aku mau bagi-bagiin props ID-nya ke kalian guys aku yakin kalian semua pasti suka tadaaa ini dia props ID-nya guys silahkan di screenshot di catat dan juga dicobain sudah oke sekian guys video aku mereview dua rumah hantu di Sakura School gimana Pan-Pan kamu suka oh ya jelas dong guys Pan-Pan itu suka semuanya yang horror-horror ya jadi kalau kalian punya rekomendasi props ID yang horror boleh di-share ke aku ya see you guys thanks for watching bye-bye